Intro Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita ada di bulan Mei Bulan yang diperingati oleh Gereja Masihi Injil di Timur sebagai bulan budaya dan bahasa Minggu ini kita pakai budaya atau etnis Alor Kita kembali diajak untuk melihat kekayaan setiap budaya yang ada Kalau Bapak Ibu, Saudara-saudara pernah ke Alor Pulau yang cantik, yang indah, membuat kita betah dan berlama-lama di sana dan tidak mau kembali Saya rasa pagi ini saya paling gagal pakai ini pakaian Alor Betul kok tidak? Ya agak sombong sedikit terhadap budaya yang ada terutama di Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih Tuhan sebagai warga negara Indonesia Hari ini kita juga merayakan hari pendidikan nasional Memang pas hari Minggu Tapi hari pendidikan tanggal 2 Mei biasa kalau kita masih sekolah Kita upacara untuk memperingati tokoh-tokoh nasional Mereka para pejuang di bidang pendidikan yang mendatangkan kemajuan besar Nah seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, Saudara-saudara Kita masih terus juga bergumul dengan ancaman virus Corona Yang cenderung dikatakan meningkat Dan juga mewajibkan kita supaya lebih sungguh mentaati protokol kesehatan Ada yang bilang 5M, ada yang bilang 6M Supaya kita punya diri sendiri aman, terlindungi juga orang lain Bahkan bagi kita khususnya di wilayah kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Punya pengalaman juga di dalam bulan lalu Pengalaman tentang badai yang tiba-tiba datang menerpa menghantam kehidupan kita Memporak-porandakan rumah tempat tinggal kita Dan itu masih segar di dalam ingatan kita Ada banyak peristiwa dan pengalaman melekat di pikiran kita Dan setiap kita tentu memiliki catatan yang berbeda-beda Yang kita lewati dari waktu ke waktu Dengan berbagai pengalaman hidup Entah saat masih berada bersama orang tua Tinggal di kampung halaman Ataupun saat kita berada di kota Di perantauan Nah Bapak Ibu Surah Sedara tidak kita pungkiri Di tengah pengalaman kehidupan Tidak semua Membuat kita menjadi susah Karena Ada banyak juga pengalaman yang mendatangkan sukacita Ada banyak berkat Yang Tuhan nyatakan lewat pemeliharaannya Meskipun kita bergumul dengan tantangan Tuhan memelihara kita dengan caranya Ia juga menyertai kita Di dalam pergumulan itu Nah pagi ini Bapak Ibu Surah Sedara Bersama Masmur Fasal 67 Kita diajak untuk melihat Tentang pemeliharaan Allah Di dalam kehidupan Yang umat Tuhan wujudkan Dan Ada dua hal Umat mewujudkan Pemeliharaan Tuhan Sebagai bentuk pengalaman Yang lebih membuat mereka dekat kepada Tuhan pertama Karena tindakan penyelamatan yang Allah lakukan Yang kedua Pemeliharaan Allah yang berhubungan dengan Ucapan syukur Atas hasil panen yang mereka peroleh Kalau kita melihat Ayat dua Bacaan ini dikatakan Kiranya Allah mengasihani kita Dan memberkati kita Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya Ini adalah Gemah Dari berkat Imamat yang ada di dalam Kitab Bilangan Fasal 6 Ayat 24 sampai 26 Biasanya kalau di akhir kebaktian Ada ucapan bilang Tuhan Memelihara engkau Tuhan memberkati engkau Tuhan meneringi engkau dengan wajahnya Dalam Bilangan Fasal 6 Ayat 24 sampai 26 Pemasmur Mengutip ini Untuk mengungkapkan Safaatnya kepada Tuhan Untuk Supaya Allah Mengasihi umatnya Dan memberkatinya Pemasmur mengungkapkan Kiranya Allah Memberkati Panenan Kiranya Allah Memberkati Ternak yang mereka Pelihara Binatang-binatang yang besar Dan kecil Musim Demi musim Keterunan Dan lain sebagainya Pemasmur Bapak-Ibu Saudara-saudara Merindukan Kehadiran Dan Penyataan Allah Di dalam kehidupan Umat Sehingga Doa mereka yang naik Kiranya Ia menyinari Ungkapannya Mengandung pengertian Akan Kerinduan Supaya Disertai oleh Allah Nah Sedangkan penggambaran Tentang wajah Allah Yang bersinar Kepada mereka Menjadi jaminan Akan keselamatan Hidup mereka Dimanapun Mereka berada Pada ayat 7 Dan ayat 8 Diulangi lagi Tema tentang Berkat Allah Pemasmur ulangi Dengan harapan Agar Allah Terus Memberkati Supaya Misi Bagi Israel Bisa Diselesaikan Nah Apa itu Misi Allah Bagi Israel Dalam Nyanyian Masmur ini Pertama Pemasmur Mengungkapkan Harapan Supaya Bangsa-bangsa Mengenal Dan diselamatkan Oleh Allah Ayat 3 Mengatakan Supaya Jalanmu Dikenal Di bumi Dan Keselamatanmu Di antara Segala Bangsa Ini Ini Indah Menegaskan Bahwa Umat Allah Israel Dinampakkan Sebagai Cerminan Allah Dimana Semua Bangsa Dapat Melihat Siapa Allah Bahwa Melalui Berkat-berkat Yang Diterimanya Sekaligus Penyertaan Allah Yang Dialami Umat Dapat Menjadi Alat Untuk Membawa Semua Orang Semua Bangsa Berpaling Kepada Allah Dengan Kata Lain Israel Harus Menjadi Saksi Untuk Menyebar Luaskan Pengenalan Akan Allah Supaya Bangsa-bangsa Mengalami Keselamatan Dan Berkat Allah Yang Kedua Bangsa-bangsa Juga Diajak Bersyukur Kepada Allah Dalam Ayat 5 Sampai Ayat 6 Bahwa Ketika Israel Diberkati Mereka Akan Bersukacita Dan Tidak Itu Saja Mereka Akan Membawa Sukacita Itu Bagi Orang-orang Di Sekitarnya Mereka Tidak Sendiri Merasakan Sukacita Orang-orang Lain Pun Turut Atau Diajak Bersukacita Mereka Akan Melihat Ketaatan Dan Kesetiaan Israel Pada Allah Dan Allah Yang Akan Memberkati Mereka Saudara-saudara Kekasih Tuhan Terlihat Disini Ketika Umat Diberkati Bukan Hanya Untuk Diri Mereka Sendiri Tetapi Berkat Itu Dipakai Juga Untuk Menjadi Kesaksian Bagi Dunia Di Sekitar Mereka Bagi Bangsa-bangsa Yang Ada Dengan Berkat Allah Hidup Mereka Pun Menjadi Berkat Buat Orang Lain Dan Terlebih Bagi Pekerjaan Tuhan Yang Ketiga Dikatakan Segala Ujung Bumi Takut Akan Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Pemasmur Dalam Nyanyiannya Hendak Menegaskan Lagi Bahwa Segala Berkat Yang Diberikan Allah Kepada Umatnya Hendak Menyatakan Kasih Setia Allah Kepada Seluruh Ciptaan Dan Berangkat Dari Kasihnya Yang Diwujudkan Dalam Berkat Berkat Kepada Umat Pilihannya Israel Akan Membuat Segala Penjuru Dunia Semakin Tunduk Semakin Hormat Dan Beribadah Kepada Allah Nah Ini Sepertinya Nyanyian Pemasmur Dalam Ayat 8 Kita Dapati Disitu Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Hingga Saat Ini Apakah Pengharapan Yang Ada Pada Bapak Ibu Saudara-saudara Dan Saya Hari Ini Masih Ada Harapan Di Hati Kita Kepada Tuhan Yang Kita Percaya Yang Kita Sembah Di Dalam Yesus Kristus Juru Selamat Tentu Di Tengah Berbagai Situasi Yang Kita Alami Kita Berharap Seperti Pemasmur Untuk Diberkati Oleh Allah Dan Wajah Allah Menyinari Kita Serta Kita Dipimpin Olehnya Menghadapi Segala Hal Yang Akan Terjadi Di Hari Hari Yang Akan Kita Lalui Juga Hari Ini Atau Saat Sekarang Dan Esok Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara Kekasih Tuhan Seperti Pemasmur Bahwa Berkat Penyertaan Pemeliharaan Itu Bertujuan Supaya Bangsa-bangsa Bersyukur Agar Seluruh Bumi Takut Akan Dia Kita Diajak Untuk Mewujud Nyatakan Seperti Dalam Kesaksian Iman Pemasmur Fasal 67 Karena Apa? Karena Kita Sudah Mengalami Berkat Perlindungan Tuhan Dan Tuhan Sudah Menyinari Kita Dengan Wajahnya Bagi Bagi Kita Yang Masih Hidup Di Saman Ini Berkat Tuhan Yang Sering Kita Terima Di Akhir Ibadah Kita Mau Mengingatkan Akan Kepemilikan Tuhan Atas Hidup Kita Sepenuhnya Bahwa Hidup Yang Harus Yang Kita Jalani Harus Berbagi Berkat Dalam Situasi Apapun Dan Kepada Siapapun Dia Saat Ini Benar Kita Diperadabkan Dengan Berbagai Situasi Yang Sulit Juga Kita Masih Mengalami Pandemi COVID-19 Dan Dampak Badai Seroja Yang Menimbulkan Kerugian Material Dan Menambah Kesulitan Kesulitan Lain Sehingga Kita Sulit Untuk Memenuhi Kebutuhan Atau Biaya-biaya Yang Dibutuhkan Oleh Keluarga Entah Untuk Biaya Makan Minum Hidup Sehari-hari Lalu Biaya Pendidikan Anak-anak Yang Semakin Hari Semakin Meningkat Tidak Hanya Kebutuhan Biaya Uang Sekolah Tetapi Juga Ada Biaya Untuk Beli Kuota Dan Sebagainya Juga Biaya Perbaikan Rumah Karena Angin Badai Telah Memporak Perandakan Tempat Tinggal Kita Ya Kasih Tuhan Firman Tuhan Kembali Mengingatkan Mari kita Berbagai Berkar Berupa Pengalaman Hidup Menghadapi Tantangan Kehidupan Dengan Saling Menopang Satu Dengan Yang Lain Mari Kita Belajar Untuk Pekah Terhadap Kebutuhan Sesama Yang Membutuhkan Berkat Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Dan Titipkan Untuk Kita Salurkan Termasuk Sebagai Gereja Tuhan Umat Pilihan Dan Kemunyaan Tuhan Kita Juga Diajak Untuk Merencanakan Kebaikan 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 Dan Melaksanakan Walaupun Itu Berupa Hal-hal Sederhana Hal-hal Kecil Sesuai Dengan Kemampuan Yang Ada Pada Kita Tetapi Akan Sangat Bermanfaat Bagi Umat Dan Persekutuan Jemaat Bapak Ibu Saudara Saudara Saya Juga Belum Dapat Informasi Sampai Sekarang Ada Ada Berapa Rumah-rumah Yang Masih Terbuka Sehingga Malam-malam Kita Tidur Dan Dapat Lihat Ini Bintang-bintang Di Langit Saya Berharap Rekan-rekan Sepalayanan Bisa Menginformasikan Berapa Banyak Rumah Yang Sudah Kita Dan Sedang Kita Kerjakan Dan Yang Belum Diselesaikan Disentuh Sama Sekali Sehingga Pemiliknya Harus Menumpang Di Tempat Lain Termasuk Juga Yang Kehilangan Pekerjaan Dan Sebagainya Ini Tentu Sangat Menolong Kita Di Dalam Membantu Saudara-saudara Walaupun Kita Sendiri Sebenarnya Merasa Perlu Ditolong Dibantu Dibantu Tetapi Ada Saudara-saudara Yang Lebih Membutuhkan Pertolongan Dari Kita Mungkin Bantuan Bukan Berupa Material Tetapi Tenaga Pikiran Penguatan Dari Kita Sangat Membantu Mereka Menjalani Kehidupan Dengan Penuh Harapan Kekasih Tuhan Firmen Tuhan Ini Mengajak Kita Supaya Tetap Satu Di Dalam Tuhan Bahwa Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Mari Tetap Percaya Pada Tuhan Dan Jika Kita Sudah Menyadari Bahwa Berkat-berkat Tuhan Adalah Jaminan Keberadaan Kita Sebagai Milik Tuhan Maka Sudah Sepantasnya Cara-cara Kita Menikmati Berkat Mengelola Berkat Pun Tetap Menunjukkan Keberadaan Kita Sebagai Milik Tuhan Bukan Penguasa Atas Hidup Kita Dan Masa Depan Kita Sendiri Kita Percaya Hidup Ini Semata-mata Anugerah Tuhan Dan Akhirnya Mari Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Sudah Diberkati Kita Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Sekililing Kita Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Sebangsa Bagi Indonesia Dan Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Sekota Terlebih Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Amin Bagi